saya bahas luarnya dulu ya sesuatu yang dikatakan wajib, sesuatu yang wajib, sesuatu yang pasti ialah sesuatu yang tidak tergambar di dalam akal yang tidak masuk di akal ketiadaannya sesuatu itu artinya akal tidak percaya ketidakannya, ketiadaannya sesuatu itu ada kemungkinan al di dalam al-akli, alnya al-akli itu ada kemungkinan adalah al-ahdi, bukan al-jinsi, bukan al-istirahat ahdi itu diketahui, sedangkan yang diketahui yang diketahui itu adalah yang dimaksud adalah satu akal yang sempurna jadi bukan sembarang akal, akal yang sempurna ada kemungkinan lain bahwa alnya al-akli itu, al-akli itu istirahat semua akal, sesuatu yang oleh semua akal tidak percaya, sesuatu tersebut ketidakannya, ketiadaannya maka kalau mengikuti ini kemungkinan bahwa alnya al-akli ini al-istirahat semua akal maka yang dimaksud adalah semua akal, akal siapapun akal siapapun tidak percaya itu tidak ada itu wajib tetapi tanpa memandang tanpa memandang adanya beberapa gangguan-gangguan rintangan-rintangan yang mencegah yang menjadi penghalang untuk menilai bahwa itu mustahil bahwa itu tidak masuk akal ketiadaannya contohnya khasyubhai seperti dalil-dalil syubhad dalil syubhai itu adalah sesuatu dalil yang kayaknya benar, padahal tidak benar ketika nanggung akalnya kayaknya benar argumen itu dalil itu itu namanya syubhad wahina izin falahir itu anna ba'dal uguli yata suwaru bihi adamu ba'dil wajibati ka'aglil mu'tazilati fa'innahu yata suwaru bihi adamul gudrati wanahwiha min sifadil ma'ani maka ketika ada kata-kata ini biakut innadari anil ala'id tanpa memandang adanya rintangan-rintangan di otak di akal yang yang bisa menjadi penghalang untuk menilai itu mustahil ketiadanya maka maka tidak menjadi muskil maka tidak menjadi janggal ketika ada sebagian otak ada sebagian akal manusia merasakan 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 atau menilai adanya tidak adanya cerita yang wajib cerita yang wajib yang pasti contoh seperti akalnya orang mutazilah akalnya orang mutazilah itu menilai bahwa tidak ada kudrot itu sifat kudrot Allah tidak ada irodat tidak ada ilmu hayat sama basur kalam itu semua sifat menurut akalnya mutazilah tidak ada keadudul kudama kata mereka yang kudrot menjadi banyak itu syirik padahal Tuhan itu satu kata mereka akalnya orang mutazilah menilai itu wajib menilai mustahil itu karena apa ada gangguan tamnak ada awarin ada gangguan di otak orang-orang mutazilah sehingga mengatakan sifat ma'an itu mustahil ada sehingga kita sebagai ilusional jamaah wajib ada artinya pasti ada sifat kudrot dan seterusnya itu dan urayan seperti itu juga dicampaikan di dikatakan juga urayan seperti itu di keterangan yang setelahnya yang setelah wajib apa itu jais dan mustahil nanti urayannya ada ini yang juga ada lakin sehingga tersebut yang paling bagus yang lebih bagus mestinya Imam Fudholi pengarah kitab matan ini tidak mengkaitkan definisi masing-masing wajib mustahil jais itu dikaitkan dengan akal artinya jangan melibatkan akal di dalam mendefinisikan wajib jais mustahil itu kenapa tidak boleh melibatkan akal sebab penamaan dinamakan mustahil dinamakan jais dinamakan wajib itu sudah ada baik itu akal ada atau tidak ada manusia mati semua yang pasti 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 yang mungkin pasti mungkin ada akal atau tidak akal atau tidak akal yang mustahil yang mustahil yang wajib yang pasti 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 yang mungkin yang mungkin jadi jangan melibatkan akal di dalam membuat definisi di atas itu yang paling yang paling baik bagaimana caranya caranya di dalam definisi ketiganya itu tanpa melibatkan akal ialah begini cara mengatakan mustahil mengatakan yang dimana yang dikatakan wajib yang dimana dinamakan wajib ialah sesuatu yang tidak menerima tidak ada tidak berpotensi tidak ada artinya ada terus yang mustahil adalah sesuatu yang menerima yang yang tidak menerima ada sebut itu ada yang 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 menerima keduanya ada tidak ada itu namanya jais kalau yang mustahil tidak menerima iya atau tidak menerima ada ada sesuatu itu tidak terima oleh akal kok akal lagi ya artinya tidak tidak mungkin ada itu mustahil jadi itu definisi yang tidak meribatkan akal sebab mustahil itu walaupun tidak ada akal tetap mustahil yang mengatakan sebab mereka 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 tidak 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 para ulama terjadi artinya memiliki para ulama memiliki beberapa definisi-definisi tentang akal apa itu akal itu sangat beragam sangat beragam beragam beda pendapat mendefinisikan akal banyak sekali definisi akal oleh para ulama yang paling bagus mendefinisikan akal itu yalah bahwa akal itu adalah cahaya rohani cahaya jiwa yang dengan cahaya itu diri diri manusia itu akan melangkap atau merasakan akan mengetahui semua ilmu-ilmu pasti dan ilmu-ilmu teori ilmu-ilmu yang memerlukan pemikiran kemudian kaitannya kaitannya akal dengan roh roh itu apa bedanya dengan akal kaitannya sama dengan mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang mirip dengan sesuatu tersebut itu kaitannya mirip-mirip begitu ya wajah 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 terima kasih terima kasih terima kasih